Intro Salam bahagia dari saya Jarod Wicenarko dari Keluarga Indonesia Bahagia Temu lagi dalam program inspirasi keluarga yang dikemas dalam serial Jalan-Jalan Keluarga Jarod Ya Pak Jarod gimana Anda bahagia tuh jalan-jalan melulu? Gimana Pak kalau kami nggak punya dana nggak seberuntung nasib Bapak bisa jalan-jalan sekeluarga? Jalan-jalan itu opsional Sebenarnya tanpa jalan-jalan pun juga sudah bahagia Atau jalan-jalan tidak harus keluar negeri atau keluar kota Bahkan dengan tanpa uang, tanpa harus bayar tiket atau pintu masuk Bisa pergi ke danau terdekat Kalau di Jakarta ada waduk peluit Bahkan mungkin ke tempat-tempat yang tak terbayangkan selama ini Pinggir rel kereta, ke bawah sungai, bawah jembatan Lu ngapain? Ya namanya mau unik dan kreatif Kadang di tempat-tempat seperti itu kalau anaknya senang main Instagram Ada angle-angle yang Instagramable dan unik Yang penting ngambil angle-nya bagus Waduh, bener juga loh Pak ini Ini bagus banget, kayak gimana gitu Ya kayak di bawah jembatan Ya kayak di rel kereta Tapi bisa dengan anak mencoba mengeksplorasi aneka posisi atau aneka tema Bapak nih kalau deket rel kereta lalu gini Capsunnya apa ya? Capsunnya patah hati Jadi kita bisa sebenarnya mengeksplorasi Ya bahkan kita bisa tertawa, bercanda Anak mencoba aneka gaya Tidak banyak loh anak yang bisa mencoba aneka gaya Ketika ayahnya atau mamanya yang motret Tapi kalau itu dibiasakan Lama-lama bisa Bisa cukup dengan tempat-tempat yang dekat Atau misalnya hanya naik sepeda motor Pergi, gelar tiker di pinggir sungai Bawa deket waduk yang gratis Tempat pemancingan Kita nggak ikut mancing Hanya duduk aja disitu Beli kelapa muda murah Jadi sebenarnya tidak perlu Misalnya yang kita nggak bisa bahagia Kayak keluarga Pak Jarod Jalan-jalan jauh-jauh ya Ini hanya untuk contoh kami Kami jalan-jalan ke tempat wisata Karena memang saya punya tujuan yang lain Selain program ini menjadi inspirasi keluarga Program ini juga mendukung pariwisata Indonesia Karena pariwisata itu sebuah bisnis Yang uangnya itu akan merata Hari ini kita jalan-jalan kemana? Ya saya masih bercerita mengenai perjalanan ke Komodo Ketika di Komodo kita menginap di wilayah Labuan Baju Ada cafe gaya Perancis Yang kita coba dan rasanya luar biasa Lalu hotelnya pun juga oke Mau yang bintang berapa tersedia Lalu waktu kita pergi dari Labuan Baju Tempat kita menginap Ke Pulau Inka Ke Pulau Kopodo Ke Pink Beach Yang menarik bagi saya itu laut luar biasa Atau mungkin memang bulannya cocok pas gitu ya Itu lautnya bisa tenang Begitu sampai anak saya sama istri saya Waktunya hampir 2 jam lebih gitu ya Itu sampai tidur di perahu Tidur Kayak naik kereta api Tenang Naik mobil pelak-pelak Laut kan luas jadi lurus gitu Dan hampir kayaknya gak ada ombak Kayak kolam renang Jadi tenang Mereka bisa tidur Dan dam-dum lagi menarik itu Bening sekali itu akhirnya Yang menarik lagi adalah ketika kita merapat Baik di Pink Beach Baik di Pulau Inka Pulau Komodonya Maka disitu menurut saya Nuansanya dapet banget Dalam hati Juga dilakukan bajunya sendiri gitu ya Perahu yang berjejer-jejer Dalam jumlah yang masif gitu ya Begitu banyaknya Dan juga ada perahu-perahu Yang gayanya memang gaya resort Jadi itu bukan perahu Tapi kapal pesiar Dimana mereka datang dari Taiwan Dari Korea Dari Jepang Dan mereka nginep di kapal itu Dan itu ketika beberapa buah Berjejer-jejer di parkir gitu Buat foto aja Udah Instagram-able Ini zaman sekarang kan Segala sesuatu harus Instagram-able Artinya fotonya layak Diposting di Instagram Dan semuanya kasih jempol Emang pada zaman ini Ada kebutuhan yang lain Oleh zaman sebelumnya Kebutuhan jumlah jempol Ya tentu itu tidak boleh menjadi Sebuah adiktif Sehingga kalau gak dapat jempol Lalu sedih Malah kehilangan Esensi kebahagiaan Kembali berbicara mengenai Inspirasi keluarga Di tengah jalan-jalan ini Maka memang saya Juga mau Sambil menginspirasi Dan mendukung Pariwisata Indonesia Kenapa demikian? Karena pariwisata itu Coba Ketika orang berangkat Airline-nya dapat uang Nginep di hotel Hotel-nya dapat duit Industri Oleh-oleh Makanan Restoran Cafe Semuanya dapat bagian Jadi itu uang Seperti menyebar Merata Tukang becanya dapat Delmannya dapat Kalau mau pakai Penyewaan mobilnya dapat Cinderamatanya dapat berkat Tukang becanya dapat juga Jadi ini sebuah bisnis Yang bisa mengangkat Ekonomi berbagai sektor Makanya negara-negara Yang pariwisatannya Pariwisatannya berjalan Itu makmur Seperti Swiss Atau wisata Yang dikemas religi Misalnya seperti ke Israel Atau Arab Ya emang itu ada unsur siarah Tapi kan juga wisata Sebenarnya itu maka Negara itu makmur sekali Karena semuanya Terangkat bersama-sama Dan Indonesia Punya potensi Yang luar biasa Dengan aneka Tujuan wisata Belum lagi Yang suka kuliner Kalau kita keluar negeri Cuma ada saus tomat Sama saus sambel Sambelnya aja di Indonesia Beda kota Beda sambel Kerupoknya aja Jenisnya macam-macam Sama-sama soto aja Soto Mandura Soto Lamongan Soto Kudus Soto Jakarta Kuahnya macam-macam Jadi kita makan Mau orang Pergi jalan-jalan Ke Indonesia sebulan Makan belum bosan Coba aja keluar negeri Hari keempat Sudah cari restoran Chinese food Atau Indonesia Kita sudah bosan Dengan makanan bule Yang misalnya Sambelnya itu itu aja Saosnya itu itu aja Gak ada variasi Yang seperti di Indonesia Raya ini Nusantara ini Wow Ketika keluarga Secara sengaja Kita kelola Yang kita kelola ini Sebenarnya Bukan hanya Liburannya ya Yang paling utama Justru yang dikelola itu Pribadi-pribadi Di dalam keluarga itu Karena keluarga Terdiri dari Pribadi-pribadi Nah untuk Mengelola Pribadi-pribadi Yang ada Maka yang diperlukan Itu adalah Pengenalan Pada Keunikan diri Setiap Anggota keluarga Maka saya mendorong Untuk anggota keluarga itu Mengandakan Assessment Test Dan test itu Kalau sekarang ini Pada jaman Digital ini Cukup banyak Yang tersedia Secara melipat Dengan gratis Bisa test Tempramen dasar Bisa test Foto karakter Bisa test Personality Atau kepribadian MBTI Ada Enetgram Dan itu Tersedia secara free Masuk aja Google ketik Test kepribadian Gratis Test tempramen dasar Gratis Atau test DISC Gratis Gratis Pasti muncul Lalu dites Tujuannya apa? Tujuannya Supaya kita Mengerti Oh Sang ayah ini Sang ibu ini Anak 1, 2, 3 Masing-masing Kepribadian yang unik Dan kepribadian yang unik-unik ini Bersatu dalam keluarga Dan dikelola Kalau tidak Akan terjadi Benturan kepribadian Benturan tempramen dasar Mayoritas konflik Di dalam rumah Sebenarnya adalah Benturan Kepribadian Yang tidak Terpahami Benturan-benturan Itulah yang akhirnya Menumpuk-menumpuk Meledak Bahkan bisa menjadi Percerian Tapi ketika Keunikan kepribadian Terpahami Bukan hanya Antara suami istri Juga anak-anak Maka bisa dikelola Nah terutama Yang wajib memahami ini Yang tentu sang suami Atau paling tidak istri Kalau istri paham suaminya Suaminya gak paham pun Paling gak si istri Bisa menyesuaikan diri Syukur suami istri Saling memahami Wah inilah pernikahan yang bahagia Lalu Orang tua Membawa anak-anaknya Assessment Atau tes secara gratis Kalau anaknya masih kecil Tentu gak bisa mengisi isian Belum mengerti arti pertanyaan Bisa orang tua membakas psikolog Untuk tes Dan mungkin anak gak mau Emangnya saya gila di tes Bukan Kamu di tes Supaya papa Mama memahami kamu Dan bisa mencintai kamu Dengan lebih tepat lagi Tujuannya untuk mencintai kamu Wah kalau gitu boleh Nah makanya Alasannya harus bijaksana Sehingga akhirnya Orang tua bisa Memahami keunikan anak Dan mengelolanya dengan baik Itulah yang kami lakukan Di dalam keluarga kami Kami melakukan assessment Ketika keunikan anak ini dipahami Lalu dikelola Maka yang namanya liburan Itu sebenarnya hanya untuk membangun suasana Supaya pengelolaan pribadi-pribadi Di dalam keluarga itu Semakin mudah dilakukan Dikemas Bahkan bisa dipertajam Jadi misalnya kita ada assessment Lalu anak ini tipenya begini Karena tipe keaslian Itu muncul di dalam kegiatan bersama Maka ada Kalau misalnya bukan keluarga ya Tapi tim perusahaan Mereka ada outbound Maksudnya untuk menciptakan bonding Dan inilah sebenarnya Seperti-seperti outboundnya keluarga Yaitu Liburan keluarga Yang dirancang Sebagai kebersamaan Untuk membangun Relasi Anggota-anggotanya Kembali inspirasi hari ini Dari saya Salam bahagia Luar biasa Terima kasih telah menonton!